Pemirsa mediasi ketiga kali mengenai tapal batas ijen yang kembali digelar di pengadilan negeri Banyuwangi. Pada Kamis 9 September 2021 ternyata gagal lagi. Mediator mediasi IGD Purnadita memutuskan perkara ini akan kembali ke meja hijau persidangan. Mediasi ketiga tentang gugatan citizen law suite atau gugatan warga negara terhadap Bupati Banyuwangi, Ibuk Vestian Dhani mengenai penandatanganan berita acara kesepakatan tentang batas wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bonoso akhirnya tidak menemukan titik temu atau gagal. Hal ini disampaikan oleh Novan Basuki Arianto selaku wakil kuasa tergugat Bupati Banyuwangi usai mediasi. Tampak hadir dalam ruang mediasi itu wakil kuasa penggugat, wakil kuasa tergugat, serta wakil kuasa turut tergugat. Kepada reporter Nasional TV, Novan mengatakan hasil mediasi ketiga hari ini ternyata tidak mendapatkan kesepakatan baik dari pihak wakil kuasa penggugat, tergugat, serta turut tergugat. Sehingga nanti akan dilanjutkan dengan sidang. Terima kasih hasil dari mediasi hari ini ternyata tidak tercapai kesepakatan antara penggugat, tergugat, turut tergugat satu, dan turut tergugat dua. Sehingga nanti akan dilanjutkan dengan sidang. Kita menunggu panggilan resmi dari masjid sakit kapan sidangnya. Senada dengan hal tersebut, wakil kuasa penggugat, Dudisu Cahyo, menambahkan, sidang yang ketiga gagal karena semua pihak sama-sama memegang teguh pendapatnya sesuai isi resum masing-masing. Media termediasi IGD Purnadita menyampaikan, Hal ini tidak ada titik temu dan dinyatakan gagal. Serta akan dikembalikan kepada Majelis Hakim Persidangan dalam waktu yang akan disampaikan menyusul oleh pihak pengadilan negeri Banyuangi. Sidang yang ketiga ini, media yang ketiga ini memang gagal karena setiap penggugat, tergugat, dan turut tergugat itu sama-sama memegang teguh kesuai isi resuma. Jadi, ketua mediator mengatakan bahwa ini tidak ada titik temu dan tidak ada kesepakatan. Takat dikatakan bahwa gagal disiasat tersebut dan dikembalikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara 151. Perlu diketahui dalam kasus gugatan penandatanganan berita acara kesepakatan tentang batas wilayah Kabupaten Banyuangi dengan Kabupaten Bondowoso, pihak penggugat adalah Muhammad Amrullah dan Edi Santoso. Sedangkan pihak tergugat yakni Bupati Banyuangi Ipuk Vestian Dhani, pihak turut tergugat 1 Bupati Bondowoso Salwa Arifin, serta pihak turut tergugat 2 adalah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dalam setiap sidang, masing-masing pihak selalu dihadiri oleh tim kuasa hukumnya, termasuk pada media siang ketiga kali ini. Dari Banyuangi, Muhammad Hussein, National TV, melaporkan.